Kisah anak soleh Makan bersama ayah bunda Yusuf memiliki kakak dan adik Mereka adalah anak yang baik Ini kakak Ini adik Ini ayah dan bunda Yusuf selalu makan bersama keluarganya Pada waktu makan Setiap pagi, sebelum berangkat sekolah Yusuf selalu sarapan pagi bersama keluarganya Sebelum berkegiatan, mereka selalu sarapan pagi bersama-sama Membaca bismillah adalah hal utama yang dilakukan keluarga Yusuf Sebelum makan, agar diberi keberkahan Pada waktu pulang sekolah, Yusuf juga selalu makan siang bersama ibu, kakak, dan adiknya Agar tidak ditemani setan, mereka selalu membaca bismillah sebelum makan Adiknya terlupa mengambil makanan dengan tangan kiri Dik, jangan makan dengan tangan kiri Itu tidak boleh Adiknya dinasihati oleh Yusuf Adiknya langsung makan dengan tangan kanan Setelah mendengar nasihat dari Yusuf Setelah makan, mereka mengucapkan Alhamdulillah Yusuf dan adiknya membantu kakaknya mencuci piring Meringankan tugas ibunya Mereka sekeluarga selalu bersyukur kepada Allah Atas segala nikmat-nikmat yang dikaruniakan Teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan share Semoga bermanfaat